Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara untuk terkait dengan pemotongan hewan korban, tadi juga dikatakan oleh Kakor Lantas Mori, ini menjadi atensi karena beberapa tempat pemotongan hewan korban ini dilapisi sisi bahu jalan, sehingga dicawatirkan terjadi laka lantas untuk itu. Tadi dikatakan oleh Istiona akan menempatkan beberapa personel dari petugas gabungan untuk memastikan kondusifitas arus lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas. Sementara terkait dengan prediksi dari arus mudik yang memang terjadi ataupun juga yang diperkirakan, ini sekitar di hari Kamis esok, mengingat di hari Jumat bertempatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian akhir pekan, hari Sabtu dan juga Minggu, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juga pengendara untuk berpergian, dan kemudian juga bersilaturami ke sanak keluarga setelah Hari Raya Idul Orta. Maria, terkait dengan hal itu tidak ada sanksi yang dikenakan oleh pihak kepolisian, kepolisian hanya menitibarkan terkait dengan sanksi berupa denda persuasif dan juga denda umamis. Seperti misalnya tadi dikatakan oleh Kakor Lantas, setiap dari seluruh jajaran Kor Lantas Mori ini dibekali alat pelindung diri tambahan berupa masker, yang nantinya dapat dibagikan kepada pengendara ataupun juga masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan protokol COVID-19 berupa masker. Utamanya terkait dengan pengamanan Idul Orta Almaria, tidak ada penyekatan arus lalu lintas, hanya dilakukan operasi harian ataupun juga operasi rutin yang akan diperketat pengamanannya. Laporan langsung dari Isvan Harun, terima kasih.